Sejak dari hari Jumat 6 Mei 2022, masyarakat suku Badui menggelar tradisi Seba Badui. Mereka mulai berjalan kaki menuju kota Rangkas Bitung pada pukul 4.00 untuk bertemu dengan pejabat pemerintah daerah dan menyerahkan hasil bumi. Pelaksanaan tradisi ritual seba dipimpin Jaro Tanggungan 12 Jarosaydi Junior. Kata toko adat Badui yang juga kepala desa Kanekes Jarosayja pada Sabtu 7 Mei 2022. Tradisi seba Badui adalah tradisi yang merupakan wujud syukur sekaligus menjalin silaturahim dengan pemerintah daerah yang melindungi masyarakat Badu dalam, mengelola usaha pertanian dan keamanan. Dalam hal ini masyarakat Badui berjalan untuk bertemu gubernur dan bupati yang disebut sebagai ibu gede dan bapak gede atau kepala pemerintahan. Tradisi ini dilaksanakan setelah masyarakat Badui melaksanakan ritual kawalu. Pada ritual itu masyarakat adat berdiam diri di rumah dan beribadah untuk mencukuri nikmat Tuhan. Permukiman Badui juga ditutup untuk pendatang selama 3 bulan untuk ritual itu. Tahun ini Jarosayja mengatakan tradisi seba Badui diikuti oleh ratusan orang suku Badui. Tahun ini menggelar sebalutik atau seba kecil dengan jumlah Badui luar sebanyak 158 orang dan badui dalam 23 orang. Kata dia, pada jumat rombongan tiba di Lebak dan bertemu dengan wakil bupati Lebak Adi Sumardi dan pejabat lainnya. Selanjutnya pada Sabtu mereka melanjutkan perjalanan untuk bertemu gubernur Banten Wahidin Halim. Seorang warga Badui dalam, Asep 45 tahun mengaku gembira menjalani tradisi itu untuk menjalin silaturahim dan dapat mempererat dari persaudaraan dengan gubernur dan bupati. Ia dan rombongan berjalan kaki hingga 160 km pulang pergi untuk menjalankan tradisi itu. Kami kemanapun tetap berjalan kaki dan dilarang adat menggunakan angkutan kendaraan, kata Asep. Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi mengatakan, pemerintah daerah hingga kini melestarikan budaya dari leluhur masyarakat Badui, termasuk acara tradisi sebah. Selain itu, pemerintah daerah melalui kepolisian memberikan jaminan keamanan di lingkungan kawasan masyarakat Badui. Kami minta masyarakat Badui dan wisatawan dapat menjaga lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan, kata Adi. Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Adi Wardoyo mengapresiasi tradisi sebah Badui yang dilaksanakan. Masyarakat Badui merupakan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Pemerintah mendorong budaya tradisi itu terus diwistarikan dan dijaga. Kami berharap ritual sebah Badui menjadikan momentum untuk kebangkitan masyarakat adat, kata dia. Channel Bilhakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.